Pembangunan masjid ini bisa menampung semua jama'ah yang selama ini menggunakan masjid yang sebelah kiri kita ini yang tidak bisa menampung jama'ah. Karena ini permintaan warga, maka kemudian tanah ini sebenarnya tanah Bang Umar yang dulunya diperuntukkan untuk urusan keluarga, tapi karena permintaan masyarakat kemudian tanah ini diwakafkan beserta bangunannya. Jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan yang ditunjukkan oleh teman-teman DPP dan Bang Umar Kee sebagai penanggung jawab proyek adalah Habib Ahmad. Belia juga ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang properti yang kemudian diamanahkan untuk menyelesaikan bangunan ini. Bang, luas tanahnya berapa Bang? Gedung kan 800 meter persegi. Luas tanah kita 200. Kalau luas tanah 270. 270, 3 lantai, jadi total bangunan kita 800 meter persegi. 800 meter persegi. Jadi ini masjid, ini bisa kalau lihat sana itu kan pagar, warga yang sebelah kan nggak bisa salat, kan harus mutar jauh. Nanti insya Allah setelah bangunan masjid ini selesai, ini akan dibikin pintu luar, sehingga masyarakat yang nggak bisa salat di masjid, itu bisa nggak lagi mutar jauh. Karena kalau mutar kan agak jauh, kata Bang Umar nanti ini dibuka pintunya sehingga masyarakat yang mau salat ke masjid itu bisa dipermudah. Pak, rencananya kapan pembangunan? Mulai sekarang, udah ada deko, udah digali, setelah perletakan batu pertama ini, mulai besok itu pembangunan udah jalan. Karena kata Bang Umar itu, pokoknya saya belum satu tahun, saya belum saya ulang tahun berikutnya, itu masjid ini sudah harus kita resmikan untuk kita salat sama-sama. Amin. Yuk, jadi mohon doanya ya. Cakap dah, cakap Bang. Terima kasih. Selain masjid, apa lagi Pak? Terima kasih.